Halo, jumpa lagi dengan saya Yuji kali ini kita akan baca tentang ada pembahasan yang tampau ya, saya sudah bahas tentang VPN Browser yaitu Torad Browser mungkin ini agak sama dengan Torad Browser, tapi namanya beda yaitu Opera Browser Opera Browser ini sudah lama terkenal ya, selain safari, google.com, ada Opera Browser oke, saya sudah sediakan 2 website yang di bloggir yaitu dragoindu.fund dan subscan.com saya akan coba buka Opera Browser saya akan coba buka Google di Firefox oke, kita akan tes bahwa internetnya jalan kita akan coba buka Google ya, analogi yang digunakan untuk menembus situs dari pemerintah yaitu analogi namanya VPN ya artinya Federal Private Network besar, garis besar cara perjanya begini kalau kita di negara kita di bloggir maka kita memakai VPN VPN itu kita meminjam jaringan di negara lain untuk mengakses situs yang di bloggir seperti subscan.com dragoindu.fund dan lain-lain ini oke, kita akan coba ya kita jalanin jaringan jaringan kita pakai yang di Fakmosila Firefox yang tidak ada teknologi VPN ya nah ini di bloggir terhubungan dengan ini oke coba kita coba kita jalanin di Opera juga hasil gimana nah sama ya bloggir nah ini juga ini oke oke ya 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 tidak bisa subscribe sudah bisa masuk oke Opera saat default ya saya pakai operanya ini dari situ baru 7704 054 ya ini Situ paling baru oke saat default Opera itu teknologi VPN nya tidak diaktifkan untuk mengaktifkannya kita harus lewat sini paling bawah sudah go full browser setting atau kita lewat sini setting ya nanti kuat kita masuk ke advanced kita turunin agak ke privasi kita turunin sampai ketemu VPN ya ini VPN kita klikin kita centang-centang dua ini oke nanti disini akan keluar VPN ya oke kita akan refresh sub-scan dan yang dacor window value nah sub-scan langsung keluar yang ini kita lihat nah itu luah nah sedangkan yang ini sub-scan sama ini saya refresh ini tidak ada teknologi VPN nya seharusnya tidak jalan oke tidak jalan ini juga mudah-mudahan tidak jalan jadi untuk menembus situs yang di blogger yaitu kita bisa pakai VPN yang ada di overbursa oke cukup sekian untuk pembahasan menembus situs yang di blogger pemerintah selamat mencoba terima kasih selamat menikmati